Pak, saya tidak bisa menjelaskan cepat, bermanfaat-bermanfaatnya cepat. Saya tidak akan menjelaskan cepat. Saya ingin mengatakan dari awal saya sudah menjelaskan ini. Saya sudah menjelaskan kebanyakan. Sebelah hari ini, kami karena ini berdasarkan pertanyaan pendudukung, kami mengalirkan apa sih perungkatan semua kaklaan itu? Nah, begini aja lah. Nanti kalian ke anulah yang hukum acara. Ya sudah. Nanti semuanya, jika penas hukum ini tentang aspek-aspeknya itu ada aspek-aspeknya. Tapi sekarang, musuh dari penas hukum, menghanyakan tentang aspek kalau sedangkan diketahui secara kesepasian, kalau saya ada di sini, ada sebagai aspek-aspeknya. Oke, disini ada di-stop di situ ya. Kami yang tadi bisa apa? Ya, hanya yang sudah dibatasi. Kami silahkan. Kalau mau ke administrasi, Nanti kalau mau dibahas, ya. Jadi kita poinnya... Sekarang itu sudah bisa menjawab. Saya bisa menjawab. Ya silahkan. Saya jawab. Saya mendapatkan maklumat yang setahap dalam rukunya. Dua jenis itu. Silahkan membahas. Pembahasan tukas pengurus-pengurus. Menurut saya dengan bacaan saya. Saya menjelaskan dulu bahwa Yahya Harahat mengatakan bahwa apabila ada wahan fisik dan yang alternatif, maka di situ jaksa mengalami keraguan. Di situ ada persimpulan. Persimpulannya maksud menurut Muhammad Yahya Harahat, tidak terkendung dengan provinsi, baik idealis maupun realis. Itu yang saya maksudkan. Ya, terkait... Saya setuju dengan pendakwaan Muhammad Yahya Harahat. Apakah itu bisa membatalkan surat dakwaan? Jika menurut Marwan Mas, dalam tulisannya, di tahun 2012, panjang jaksa, penutup umum, yang dakwa seseorang terdakwa. Dengan adanya pasal dakwaan yang sebelumnya tidak ditemui, tidak ada dalam rapuran hasil penelitian, maka menurut Ahmad Mas, itu adalah dakwaan palsu, yang tidak boleh dibanggirkan. Dan saya, Allah, saya setuju dengan pendakwaan Muhammad Yahya Harahat. Ya, syarat-syarat dakwaan sendiri apa sih? Ya, jadi sudah di besoklah di situ, janganlah terlalu lari, ini panjang waktu ini, saat besoknya nanti ya, janganlah kita menjalankan sedikit itu, jadi kita cari betul-betul yang diperlukan dari keterangan-keterangan ini. Saya jelaskan, Allah, ini paham ini. Perklaim tindak sana gawaan, itu kan ada dikasih yang banyak, masalah 143. ya, itu kan ada mekanisme. Jadi, jadi ya, sudah ya, kalau hukum acara, tadi kan kita selamat berhasil, ya, jangan kita mau meletes kemampuan nanti, atau... yang terlihat saya alami, ini berdasarkan keahlian, ini kita juga ada sara-sara semua, ini kita berdasarkan 143. Tidak ada pertanyaan lagi. Sudah, jangan sembarangan, kita juga ada dakwaan di sini, banyak. Saya tahu. Jadi, sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi ya, dari penuntut kemampuan. Jadi, ini kok, ahli. Sontai dulu, sontai dulu ya, saya batasi dulu. Sudah. Sudah. Magris Hakim Yang Mulia. Sudah. Magris Hakim Yang Mulia, Magris Hakim Yang Mulia. Sudah ya. Magris Hakim Yang Mulia, saya hanya mengusulkan saja. Kalau memang, saksi ahli sudah tidak mau menjawab, tidak mau menjawab, tidak mau menjawab, Tidak mau menjawab, jangan ditaksa. Sudah, Magris Hakim Yang Mulia, Jadi, saya anggap tidak ada pertanyaan lagi ya. Yang mulia, dari awal, saya ini, saya punya bisak kita. Saya lagi berada sama Somba. Sekarang ini, saya punya bisak kita, saya ahli, saya tidak berada sama Somba. Sudah. Ini, saya mengulirkan jaksa untuk bertanya. Nah, sekarang pertanyaannya sudah cukup? Terima kasih sudah menonton!